Halo guys, kembali lagi dengan aku disini di Cicila Channel Nah, jadi hari ini mau otw ke Bali dan itu udah di mobil menuju Bandara Pekanbaru Saya kasih ada ibu ada ayah di belakang gue Stay tune Polos, aku lagi di Bandara Bajar pindah ke sawat, mau menuju Bali Ini jadi nyala Ini tadi itu kegalanannya cepat banget Udah banyak cepat, karena dari jam 4 udah subset gitu dan jamnya langsung otw Muka aku masih ngantuk banget Ini kalau misalnya kalian lihat ya Seperti ini dia perjalanannya Seru-seru Aku mau pindah di transfer pesawat dulu Yang ini Nasi ada juga nggak? Nasi aja Masih 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 benceng juga ada Oh kalau yang dikotain ini dipanaskan dulu tanggal berapa nih, tanggal 2 dan 2, ini 16 gate aku itu di 16, berarti aku lunga lurus lagi kita lho disini aja selamat menikmati guys, jadi aku baru sampai di Bali, dan ini aku mau menuju hotel yang ada di Bali, karena aku dijemputnya besok, baru besok sedangkan kalau misalnya aku keluar sekarang, itu pasti kayak lebih membutuhkan biaya, jadi aku memilih hotel yang ada di daerah ini aja, nah tadi aku habis makan di Solaria, habis minum tapi minumnya belum habis, terus pasti pesawat, mungkin nanti aku mau check in dulu, terus habis check in mandi-mandi, terus kita nanti review bandara Bali, oke? bye bye, see you halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama kali cobain hotel astronot nah, kali ini aku lagi ada di hotel pasgo Bali, tepatnya kayak gini penampakan yang kalian lucu banget gak sih tepatnya ini tuh di kapsul pasgo, tepatnya itu di Bali, kenapa aku pilih disini, karena besok aku akan dijemput di bandara, makanya aku pilih hotel ini, dan banyak keuntung-untungan lainnya, buat kalian yang kepo, ayo guys stay tune guys, aku bakal liatin apa aja yang kita dapat disini, let's go oh guys, disini tuh, nanti kamu bakalan dapat, nah, ini itu ada lampu buat reading, dan setelah aku pelajari, tanda ini tuh touch screen guys ya, tuh kalian bisa liat ya, seret, seret, tuh dia makin gelap makin terang gitu loh terus, ini ada untuk pengatur AC, tuh kalian bisa atur-atur, ini ada matikan nya, ini gak tau dia apa, ini ada sleep mode, jadi kalau ditekan itu, seperti mati lampu nah, terus yang aku suka, ini nah, ini tuh apa, ini tuh adalah lampu-lampu untuk mengatur, ini kan contohnya nih, aku warna pink nih ini kalau digeser, biru terus kalau digeser lagi, digeser lagi ini biru, kalau digeser lagi, hijau putih, nah ini mati, aku suka warna ini biar kayak di estuang-estuangnya terus ini kayaknya cuma boleh satu orang ini tidak boleh pasucu jadi tuh pasucu-pasucu jadi tuh, ini buat orang-orang yang suka tampung traveling sendiri dan suka jalan-jalan sendiri seperti aku nih, lucu ya cucu-cucu-cucu apa ya, ini ada kipas nih, buat mati ini dan ini buat dalam ini terus mereka juga dapat TV, tuh maaf berantakan banget guys, aku tadi belum mandi dan belum bersih-bersih karena gak sabar banget buat nge-review tempat ini terus ini kayak misalnya otasnya stay tune, bye-bye kita lanjut lagi ke tempat-tempat yang mau aku review hi guys, sekarang udah jam jam berapa sih? udah jam 17.19 aku baru aja mandi baru keluar mandi baru habis beres-beres semuanya terus aku mau lanjut sholat dulu mau cari mussholat dulu jadi kalian temenin aku ya guys, aku habis sholat mungkin aku mau istirahat dulu karena aku belum istirahat terus nanti pas maghrib aku sekalian keluar biar cek-cek jajanan apa aja yang ada disini sekalian sholat maghrib juga sekarang jam 5.49 aku mau istirahat gitu kayak agak-agak 20 menit gitu oke, bye-bye selamat menikmati oke guys tadi aku baru aja setiap sholat aku baru bangun banget dan telat banget ini udah jam segini 21.55 sampai jam 10 dan aku belum makan dan tadi aku udah sempat review beberapa tempat yang ada di keberangkatan internasional Bali dan aku shock banget karena melihat harga yang begitu nggak masuk akal ya mungkin karena ini untuk turis jadi pajaknya lebih besar nih aku mau taruh disini jadi aku itu beli 2 macam aja aku beli ini air mineral dan aku beli mie karena aku udah beli ayam kan coba ini berapa harganya mie yang biasanya cuma Rp5.000 disini harganya Rp30.000 dan ini yang biasanya Rp3.000 disini harganya Rp20.000 nanti aku liatin sama kalian biar kalian itu percaya kalau misalnya aku itu beneran nah tadi kita masih ada ayam jadi kita tinggal masukin aja ayamnya aku nggak mau bubazir guys ayamnya itu aku juga mau makan ini ya guys kita mukbang aku mukanya ngantuk banget mau masukin ayam dulu ini mie yang harga Rp30.000 dan air yang harga Rp20.000 mukbang kita sini kita makan guys ini ada gimana oke guys ini aku udah selesai makan dan aku mau lanjut tidur lagi sambil bersih disini kamar aku yang berantakan ini nih aku liatin ya nih aku lagi nonton Altita Hair sama Ketis tuh udah makan ini tadi jadi aku mau beresinin dulu sekalian mau pakai skincare biar bisa langsung bobo oke baik guys kita lanjut nanti pas udah pagi ya Assalamualaikum mau info kenapa aku bisik-bisik dari tadi karena disini itu gak boleh ribut gak boleh ada bersuara makanya aku bisik-bisik terima kasih telah menonton Sub indo by broth3rmax